Halo saudara, kita ketemu lagi di channel Dawalilis Kali ini saya akan mencoba alat yang canggih ya saudara Alat yang canggih, yang saya lihat itu di Youtube Jadi saya penasaran, tadi malam saya tidak bisa bobok ya kan Karena saking penasarannya itu saya tidak bisa bobok Nah alatnya seperti ini saudara Ini alat pendeteksi sumber air Saya lihat di Youtube-Youtube Kowenakemen ya cari sumber air itu tinggal gini War-war-war-war gini ini sumber War-war gini sumber gitu kan Nah ini tadi saya buat itu tidak bisa Apakatlah ininya, ini tembaga kecil Nah ini saya ragati ini, kuningan Ini mahal sekali saudara harganya Ini 13.000 Jadi saya ragati kuningan ini panjang 1 meter Persis seperti yang ada di video itu 1 meter Nah kalau ini nanti tidak bisa untuk mendeteksi darah tempat saya Karena tempat saya itu sumbernya itu dangkal Ibaratnya kita canggul pakai sendok ini sudah keluar air Ibaratnya seperti itu saudara Karena saking dangkalnya Nah kalau pakai alat ini nanti tidak bisa Apakah alat yang di Youtube-Youtube itu untuk kedalaman yang dalam Yang sumber dalam ya intinya Nanti saya praktekkan dulu Tapi yang jelas saya pakai yang ini Antena ini tidak bisa saudara Tidak bisa kayak yang di Youtube-Youtube itu Kalau ada sumber muter sendiri Gini itu tidak bisa Saya penasaran Saya ragati ini Dan ini plus sekali Untuk cara membuatnya Jadi nanti kalau berhasil Berarti saudara-saudara Kalau mendeteksi sumber air Itu pakai alat ini Ya kan Di video itu kan ada juga Kedalamannya berapa meter itu Bisa juga nanti dilihat pakai ini Di video itu ya saudara Nanti videonya saya sisipkan 20 detik ya Supaya tidak Di arah ini menyolong Itu ya saudara Karena saya tidak menyolong Saya praktekkan ini Ini ditekuk tengah-tengah gini Seret gini ya Diambil tengah-tengahnya Pelak gini Nah ini Terus diambil ujungnya gini Dikira-kira saja saudara Agak sini yuk agak sini Tidak dengar nanti Nah Nah dikira-kira seperti ini Terus Kalau sudah Diambil 10 cm atau 15 cm ya Ditekuk keluar Ya ditekuk keluar Nah Ini ukurannya Dikira-kira saja 10 cm lebih 1 cm ini Ukurannya Nah alatnya hanya seperti ini saudara Yang di youtube-youtube itu hanya seperti ini Tapi kok bisa Mendeteksi air Kedalaman 30 meter bisa 40 meter bisa Saya jadi penasaran gitu loh Kalau di tempat saya itu ngebor itu asal ngebor saudara Ngebor blus-blus-blus Asal ngebor Sumbernya banyak sekali Gendalanya cuma pangsir Itu saja ya Jadi kak Dilihat pakai ini apa bisa gitu loh Nah Seperti ini caranya Nanti Kalau di youtube itu Kalau ada sumber air Di bawah sana Ada sungai Itu maka wuss 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 amat bakal Sampai nabrak Wajeduk gini Saking bantannya sumber itu Sampai gini Wuss-wuss gini Ini mau saya coba Langsung saya praktekkan saudara Disikip dulu Dados ini Sudah 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 Ya ini saudara Ini sudah jadi ya Sebelumnya saya tes Kayaknya Apa namanya Tidak sesuai harapan ya Tapi ini mau saya judulkan Supaya saudara semua tahu Gitu loh Ini sudah jadi Seperti ini Persis sama yang di video ya Terus ini saya pakai Pipa paralon Dekat-dekat Dan saya kasih Clucker Ini Ini Kertas ini ya Supaya tidak longgar ini ya Nah tembus ini Ini kelakarnya dua Kelakarnya dua Terus ini saya masukkan gini Nah ini Kalau dimasukkan gini Biar tidak Otek-otek ya Biar tidak longgar Saya masukkan gini Dan Kalau lihat di videonya itu Cara carinya sumber itu Hanya gini Hanya gini Nah nanti ini menunjuk kemana Misalnya menunjuk ke sana Ke ngalor Ya menunjuk ke ngalor Ini Ya gini ya misalkan Cari ini Ya ditutupkan sini Wah ini Ini terus ngidil Ngidil sini Ini ngulon Kayaknya alatnya ini Bingung Alatnya ini Apa mungkin karena Apa mungkin karena sumbernya ini Di tempat saya itu Apa namanya Banyak gitu loh Karena yang saya lihat di video itu Kalau kesini Nanti kesana Nanti kalau pas sumber itu Dia balik gini Nge Gini Nah nanti kalau Kita mundur kesana lagi Nah disitu berarti sumbernya Isi yang kedua kalinya Untuk melihat Jalur sungai Jalur sungai Di bawah tanah Itu Beliau itu Seperti ini Begini kan Nanti kalau di bawah sana Ada sungai Sumber Ya artinya Sungai di bawah tanah Itu Naik gini Itu berarti Petanda di bawahnya itu ada Aliran sungai Nah Kemarin Saya sudah nyoba alat ini Sampai muter-muter sana Sudah ada ya Muter-muter ini Saya gini kan Tidak naik sama sekali Atau mungkin Yaitu mungkin Di daerah saya ini Sumbernya itu Dangkal Atau seperti apa Saya tidak tahu Coba Masukkannya Sudara Apakah Sudara ada yang Memakai alat telat seperti ini Ini saya penasaran Sudara Ininya penasaran Atau mungkin Alat ini Dikhususkan untuk Sumber yang dalam Saya juga tidak tahu Atau mungkin Saya salah Membuatnya ini Atau disini ada ukurannya Seperti apa Bengkoknya Berapa derajat Ini bentuknya Seperti gunung Gini ya Atau gimana Saya belum mempelajari Nah intinya Saya penasaran Sudara Saya penasaran Gitu saja Saya tidak Menjelekan Sana-sana Tidak Intinya saya penasaran Gitu Sudara Untuk mencari sumber air Karena Yang Intinya Saya ini Sebenarnya Ingin membuat sumur bor Yang artesis Yang bisa Keluar sendiri Tanpa disanyu Sudara Karena Di tetangga desa saya Itu ada Seperti itu Makanya Insya Allah Kalau Waktunya sudah longgar Angen-angennya Ini sudah longgar Itu saya mau Sewan kesana Melihat Itu sumur bor Yang bisa keluar sendiri Baru saja Satu mingguan Sudara Empat in keluar penuh Nah saya pengen Buat seperti itu Makanya saya cari-cari di Youtube Cara mencari sumber Ternyata saya Menurutkan buahnya Alat manual itu Alat-alat Alat pendeteksi Nah salah satunya ini Dan saya coba Sudara Ini langsung saja ya Ini tadi Ini kayak Itu bingung Alatnya Morat Maret Muter-muter Gini ya Asli Bener-bener Bingung Nyalat ini Coba saya Untuk Melihat ini Coba langsung di atas Di atasnya sumur saja Sudara Ini sumur bor Tiga in Ya coba saya Taruh di atasnya Apakah alat ini Bergerak gitu loh Sudara ya Tidak ada Reaksi Jadi Kalau di daerah saya Saya ngebor itu Terus terang Kan ada yang Komentar banyak Mas Gimana cari sumbernya Mas Gimana cara Mencari titik air sumbernya Terus terang Sudara Kalau di daerah saya Itu ngebor itu Alhamdulillah ya Asal ngebor aja Asal ngebor aja Mungkin Gendalanya itu Satu pasir Kalau alat manual Seperti saya itu Gendalanya Batu Gitu ya Kalau batu ya Saya pindah Gitu loh Tidak tahu pindah nanti Dua kilan Atau Berapa Atau satu Jangkah Atau Bimana itu Jadi Solusinya saya pindah Kalau ketemu batu yang Hitam Atau batu yang keras itu Tapi kalau batu gombong Langsung Dicerok gini Terus Sudara Nah makanya saya ini Berpikiran mungkin Alat ini Mendeteksi Untuk kedalaman Yang dalam ini ya Untuk Untuk sumber dalam Itu mungkin ya Atau Atau mungkin juga Di daerah saya ini Tidak ada Sungai di bawah tanah Mungkin juga ya Karena saya Karena disini Cari yang sumber dalam Itu susah Sudara Alhamdulillah saya bersyukur Karena disini Sumbernya melimpah Ruah Jadi mungkin Alat ini Bisa mendeteksi air Di sumber yang Dalam Atau Sungai yang Berada di Berada di Bawah tanah Itu loh Sudara ya Nah nanti Untuk video Gimana ya Tidak usah Saya Upload itu ya Videonya yang Beliau itu Tidak enak juga Banyak juga Alatnya itu Yang seperti ini Ada yang Dua Gini Banyak sekali Banyak sekali Yang mudah-mudahan Apa namanya Alat ini Bisa berfungsi Untuk yang Di dalam Mudah-mudahan Karena saya juga Penasaran ini Intinya penasaran Saya membuat Dan Gimana Ya gitu saja Ini Kalau diterapkan Di Sini Saya mencoba Ini Tidak Ada reaksi Atau mungkin Kesalahan bahan Kesalahan melengkukkan Banyak faktor Ini mungkin ya Mudah-mudahan Banyak kesalahan Saya membuat alat ini Ya sekian Gitu saja Sudara Untuk Pengalaman saya Ini saya Share aja Karena ini Karena ini Unek-unek saya Jadi Menggandol Di pikiran saya Jadi saya Upload Saya kan penasaran Daripada penasaran Saya Buat Terus saya Videokan Kalau saudara ingin Membuat Seperti ini Untuk yang Permukaan airnya itu Dalam-dalam Bisa juga Dicoba Seperti ini Siapa tahu Alat ini bisa Mendeteksi Air di Kedalaman yang Yang dalam Gitu loh Saudara Siapa tahu ya Tapi Kalau misalkan Saudara ingin Ingin Lihat Youtube-youtube Yang lain Yang sudah Berhasil Itu ketik aja Cara Mendeteksi Cara Mencari Sumber Artesis Cara Mencari Sumber Artesis Itu keluar Alat-alat itu Banyak sekali Keluar Ya Engkak 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 selamat menikmati